Tak pernah disangka, kendasnya hubungan asmara Audrey Davis membuat anak David Bayu mantan vokalis naif itu terjerat kasus video Asusila. Tak mengelak, Audrey sendiri pun mengakui bahwa wanita yang berada di video tersebut adalah dirinya. Dan teka-teki siapa pelaku di balik penyebaran video tersebut pun akhirnya terungkap. Pelaku penyebar video yang diketahui berinisial AP pun sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada 10 Agustus lalu. AP yang diketahui bukan dari kalangan selebritis itu, rupanya tak hanya menjadi penyebar, tapi juga sebagai sosok pria yang berada dalam video tak senono yang direkam pada 2022 silam. Tak tinggal diam, Audrey Davis didampingi sang ayah David Bayu melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Proses pemeriksaan demi pemeriksaan pun terus bergulir, hingga sang pelaku akhirnya ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Merasa lega dengan hal ini, David Bayu berharap agar pelaku mendapatkan sang siang setimpal dan meminta doa terbaik bagi sang putri. Dengan Sandi Arifin sebagai kuasa hukum, tahap pemeriksaan dengan kurang lebih lima pertanyaan yang diajukan berjalan dengan lancar. Masih dalam keadaan shock, saat awal video suruh tersebar, Audrey mengaku sempat masih memerlukan waktu untuk memberikan keterangan. Dengan lima pertanyaan yang diajukan, pemeriksaan lebih lanjut pun sudah dilaksanakan. Agendanya hari ini, tadi kita sudah menjalani proses pemeriksaan, tapi karena keadaan dari klien kami hari ini agak mungkin masih shock dan juga masih agak sedikit butuh waktu untuk memberikan keterangan. Jadi kami meminta secara resmi tadi membuat surat untuk menunda ataupun meminta pemeriksaan jadi besok siang. Karena kebetulan klien kami juga kondisinya masih belum hampir dan juga masih belum siang. Jadi tadi pemeriksaan baru kurang lebih sekitar beberapa pertanyaan. Ada 10, Bang? Kurang lebih sekitar 5 pertanyaan. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa menanyakan ke siap penyidik. Karena kita baru mendapatkan surat kuasa dan juga pemeriksaan juga belum lebih ke materi lebih lanjut. Jadi mungkin kami minta waktu untuk mempelajari, mungkin besok bisa lebih detailnya kita sampaikan. Meski sang putri terjerat isu yang tak mengenakan, David Bayu setia menemani sang putri apapun yang terjadi. Bahkan di saat sang putri harus datang untuk memberikan keterangan dan menjalani pemeriksaan, sang ayah tak pernah absen menemani Audrey. Tak hanya mengawal penyelesaian kasus ini saja, warganet malah salvok dengan penampilan AP dan membanding-bandingkannya dengan sang ayah David Bayu. Ada sebagi apa pemeriksaan kali ini? Saksi-saksi. Besok ayahnya ada malin lagi nggak, Bang? Nggak tahu, belum tahu. Nanti lihat pemeriksaan. Mungkin teman-teman bisa nanya lebih lanjut ke penyidik ya? Nanti, mungkin nanti karena kita juga belum BA-nya, tadi masih baru beberapa pertanyaan karena kita minta di bunda pemeriksaannya lebih lanjut karena lesan dengan pesawatannya. Jadi mungkin baru bisa besok kita jelasin. Ya, pastinya kita berharap di sini masalah cepat selesai ya. Dan gitu dihukumlah itu seberat-beratnya orang pelaku yang menyebarkan video tersebut. Dan kita juga berdoa agar Audrey di sana dapat bertahan melalui ini semua dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berjalan, apa, mempelajari dari kesalahan yang pertama ini ya, Audrey ya. Iya, betul sekali. Dan juga tentunya ini juga menjadi pembelajaran buat kita juga selalu sehat-sehat juga dalam berhubungan ya baik pertemanan atau apapun gitu. Dan juga sehat-sehat juga dalam mencari partner siapapun gitu ya. Karena yang paling benar tuh adalah ketika kita punya partner yang kita saling support.